Panglima TNI Laksamana Yudho Margono kembali menegaskan tak ada impunitas apapun pembebasan dari hukuman bagi anggota PASPAMPRES, PRAK-RM, anggota Direktora Topografi, PRAK-HS, dan anggota Kodam Iskandar Muda, PRAK-J. Panglima menjamin ketiganya bakal dihukum dalam kasus penculikan dan penganiayaan hingga menewaskan Imam Masko. Masyarakat atau media untuk memantau, memonitor proses hukum dari prajurit yang kemarin sudah kita laksanakan, langsung kita laksanakan proses hukum. Selalu saya sampaikan tidak ada impunitas bagi prajurit yang melakukan kesalahan apalagi sampai tidak akan berat. Dan kita tidak menutup-nutupi. Silahkan bertanya kepada penyidik. Dan saya lihat kemarin penyidik dari PUSPAM Kodam sudah menyampaikan semuanya. Sudah menyampaikan semuanya, bahkan saya lihat penyidikannya secara terbuka. Jadi para media, masyarakat bisa mengakses. Jadi tolong jangan ada lagi, apa namanya, seolah-olah kami ini melindungi-lindungi prajurit. Tidak, kita menerapkan reward and punishment. Kalau memang jelek, ya kita hukum. Kalau mereka baik, ya pasti akan kita berikan penghargaan. Jangan sampai atas ulah prajurit yang, apa namanya, satu, dua, tiga orang yang jelek melukai semua prajurit kita yang sekarang ini lagi 5 ribu prajurit TMI, yang sekarang ini lagi berjuang untuk latihan. Ini perbandingannya, ini jangan dikebiah-wiah. Jangan dikebiah-wiah untuk TNI. TNI masih banyak yang baik. TNI masih banyak yang baik. Yang jelek ini hanya 0,0 berapa persen. Seperti pemirsa kasus penculikan dan penganiayaan hingga menewaskan Imam Mashkur yang dilakukan oleh anggota PASPAM Pres juga menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo. Presiden mengatakan kasus ini sudah diproses hukum dan meminta semua pihak menghormati proses hukum yang ada. Ia menegaskan semua orang sama di mata hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV XT